Intro Jalom, selamat malam bapak ibu, saudara, saudari, pemirsa program Mari membaca Alkitab GKI Karangsaro, dimanapun berada Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, pada malam hari ini Kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, mohon pernyataannya dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang tata dalam surga, terima kasih Tuhan atas pernyataanmu sepanjang hari ini Tuhan, berikanlah kami kemampuan dan kekuatan juga hikmat kejaksanaan di dalam kehidupan kami Sehingga kami dapat mengerti segala apa yang engkau rencanakan kepada kami Dan kami tidak ragu-ragu untuk berjalan di dalam anugerahmu Tuhan, sebentar lagi kami akan menelesaikan tugas aktivitas hari ini Sebelumnya kami akan berdoa, akan membaca firmanmu Untuk dapat mengerti apa yang akan engkau rencanakan pada kehidupan kami Sehingga kami dapat mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan Dan juga dapat mengerti akan segala rencanamu di dalam kehidupan kami Yang sangat baik untuk kami Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Rentungan malam ini disampaikan oleh Saudara Lukas Tema bacaan Alkitab adalah Tidak Adil Diambil dari Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan pasal 20 ayat 34 yang berbunyi demikian Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu Berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Judea yang diseberang sungai Yodan Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana Maka datanglah orang-orang valisi kepadanya untuk mencobai dia Mereka bertanya Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus Tidakkah kamu baca Bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Dan firmanya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya ini menjadi satu daging Demikianlah Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Kata mereka kepadanya Jika demikian Apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu Tetapi sejak semula tidaklah demikian Tetapi aku berkata kepadamu Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena sinah Lalu kawin dengan perempuan lain Ia berbuat sinah Murid-murid itu berkata kepadanya Jika demikian halnya Hubungan antara suami dan istri Lebih baik jangan kawin Akan tetapi Ia berkata kepada mereka Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu Hanya mereka yang dikaruniai saja Ada orang yang tidak dapat kawin Karena ia memang lahir demikian Dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain Dan ada orang yang membuat dirinya demikian Karena kemauannya sendiri Oleh karena kerajaan surga Siapa yang dapat mengerti Hendaklah ia mengerti Lalu Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus Supaya Ia meletakkan tangannya Atas mereka Dan mendoakan mereka Akan tetapi Murid-muridnya memare orang-orang itu Tetapi Yesus berkata Biarkanlah anak-anak itu Janganlah menghalang-halangi mereka Datang kepadaku Sebab Orang-orang yang seperti itulah Yang mempunyai kerajaan surga Lalu Ia meletakkan tangannya Atas mereka Dan kemudian Ia berangkat dari situ Ada seorang datang kepada Yesus Dan berkata Guru Perbuatan baik Apakah yang harusku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus Apakah sebabnya Engkau bertanya kepadaku Tentang apa yang baik Hanya satu yang baik Tetapi Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup Turutilah segala perintah Allah Kata orang itu Kepadanya Pintah yang mana Kata Yesus Jangan membunuh Jangan berjinah Jangan mencuri Jangan mengucap saksi dusta Hormatilah ayahmu dan ibumu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata orang muda itu kepadanya Semuanya itu telah kuturuti Apalagi yang masih kurang Kata Yesus kepadanya Jikalau engkau Tidak sempurna Pergilah Juallah segala milikmu Dan berikanlah itu Kepada orang-orang miskin Maka engkau akan Beroleh harta di surga Kemudian datanglah kemari Dan ikutlah aku Ketika orang muda itu mendengar Perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab Banyak hartanya Yesus berkata kepada Murid-muridnya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Sukar sekali Bagi seorang kaya Untuk masuk ke dalam Kerajaan surga Sekali lagi Aku berkata Kepadamu Lebih mudah Sekor Unta Masuk melalui Lobang jarum Daripada Seorang kaya Masuk ke dalam Kerajaan Allah Ketika murid-murid Mendengar itu Sangat gemparlah Mereka Dan berkata Jika demikian Siapakah Yang dapat Diselamatkan Yesus Memandang Mereka Dan berkata Bagi manusia Hal ini Tidak mungkin Tetapi Bagi Allah Segala suatu Mungkin Lalu Petrus Menjawab Dan berkata Kepada Yesus Kami ini Telah meninggalkan Segala sesuatu Dan mengikuti Engkau Jadi Apakah Yang akan kami Peroleh Kata Yesus Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Pada waktu Penciptaan Kembali Apabila Anak manusia Bersemayam Di tahta Kemuliannya Kamu Yang telah Mengikut Aku Akan duduk Juga Di atas Dua belas Tahta Untuk menghakimi Kedua belas Suku Israel Dan setiap orang Yang karena Namaku Meninggalkan Rumahnya Saudaranya Laki-laki Atau Saudaranya Perempuan Bapak Atau Ibunya Anak-anak Atau Ladangnya Akan menerima Kembali Seratus Kali lipat Dan akan Memperoleh Hidup Yang kekal Tetapi Banyak orang Yang terdahulu Akan menjadi Yang terakhir Dan yang terakhir Akan menjadi Yang Tertahulu Ada pun Hal Kerajaan Surga Sama Seperti Seorang Tuan rumah Yang pagi-pagi Benar Keluar Mencari Pekerja-pekerja Untuk Kebun Anggurnya Setelah Ia sepakat Dengan Pekerja-pekerja Itu Mengenai Upah Sedina Sehari Ia Menyuruh Mereka Ke Kebun Anggurnya Kira-kira Pukul Sembilan Pagi Ia Keluar Pula Dan Dilihatnya Ada lagi Orang-orang Lain Menganggur Di Pasar Katanya Kepada Mereka Pergi Juga Kamu Ke Kebun Anggurku Dan Apa Yang Pantas Akanku Berikan Kepadamu Dan Mereka Pun Pergi Kira-kira Pukul Dua Belas Dan Pukul Tiga Petang Ia Keluar Pula Dan Melakukan Sama Seperti Tadi Kira-kira Pukul Lima Petang Ia Keluar Lagi Dan Mendapati Orang-orang Lain Pula Lalu Katanya Kepada Mereka Mengapa Kamu Menganggur Saja Disini Sepanjang Hari Kata Mereka Kepadanya Karena Tidak Ada Orang Mengupah Kami Katanya Kepada Mereka Pergi Juga Lah Kamu Ke Ke Kebun Anggurku Ketika Hari Malam Tuhan Itu Berkata Kepada Mandurnya Panggilah Kerja-kerja Itu Dan Bayarkan Upah Mereka Mulai Dengan Mereka Yang Masuk Terakhir Hingga Mereka Yang Masuk Terdahulu Maka Datanglah Mereka Yang Mulai Bekerja Kira-kira Pukul Lima Dan Mereka Mengerima Masing-masing Satu Dinar Kemudian Datanglah Mereka Yang Masuk Terdahulu Sangkanya Akan Mendapat Lebih Banyak Tetapi Mereka Pun Menerima Masing-masing Satu Dinar Juga Ketika Mereka Menerimanya Mereka Bersungut-sungut Kepada Tuhan Itu Katanya Mereka Yang Masuk Terakhir Ini Hanya Bekerja Satu Jam Dan Engkau Menyamakan Mereka Dengan Kami Yang Sehari Untuk Bekerja Berat Dan Menanggung Panas Serik Matahari Tetapi Tuhan Itu Menjawab Seorang Dari Mereka Saudara Aku Tidak Berlaku Tidak Adil Terhadap Engkau Bukankah 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 Telah Sepakat Sedinar Sehari Ambilah Bagianmu Dan Pergilah Aku Mau Memberikan Kepada Orang Yang Masuk Terakhir Ini Sama Seperti Kepadamu Tidakkah Aku Bebas Mempergunakan Miliku Menurut Kehendah Hatiku Atau Iri Hatikah Engkau Karena Aku Murah Hati Demikianlah Orang Yang Terakhir Akan Menjadi Yang Terdahulu Dan Yang Terdahulu Akan Menjadi Yang Terakhir Ketika Yesus Akan Pergi Ke Yerusalem Ia Memanggil Kedua Belas Murid Tersendiri Dan Berkata Kepada Mereka Di Tengah Jalan Sekarang Kita Pergi Ke Yerusalem Dan Anak Manusia Akan Diserahkan Kepada Imam Imam Kepala Dan Ahli Ahli Taurat Dan Mereka Akan Menjatuhi Dia Hukuman Mati Dan Mereka Akan Menyerahkan Dia Kepada Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Supaya Ia Diolok-olokkan Disesah Dan Disalipkan Dan Pada Hari Ketiga Ia Akan Dibangkitkan Maka Datanglah Ibu Anak-anak Zebedius Serta Anak-anaknya Itu Kepada Yesus Kamu Kamu Tidak Tau Apa Yang Kamu Minta Dapatkah Kamu Meminum Cawan Yang Harus Kuminum Kata Mereka Kepadanya Kami Dapat Yesus 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 Berkata Kepada Mereka Cawanku Memang Akan Kamu Minum Tetapi Hal Duduk Di Sebelah Kananku Atau Di Sebelah Kiriku Aku Tidak Berhak Memberikannya Itu Akan Diberikan Kepada Orang-orang Bagi Siapa Bapakku Telah Menyediakannya Mendengar Itu Marahlah Kesepuluh Murid Yang Lain Kepada Kedua Saudara Itu Nabi Yesus Memanggil Mereka Lalu Berkata Kamu Tahu Bahwa Pemerintah Pemerintah Bangsa Bangsa Memerintah Rakyatnya Dengan Tangan Besi Dan Pembesar Pembesar Menjalankan Kuasanya Dengan Keras Atas Mereka Tidak Demikian Di Antara Kamu Barang Siapa Ingin Menjadi Besar Di Antara Kamu Hendak Lah Ia Menjadi Pelayanmu Dan Barang Siapa Ingin Menjadi Terkemuka Di Antara Kamu Hendak Lah Ia Menjadi Hambamu Sama Seperti Anak Manusia Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Tepusan Bagi Banyak Orang Dan Ketika Yesus Dan Murid-muridnya Kuat Dari Jericho Orang Banyak Berbondong Bondong Mengikuti Dia Ada Dua Orang Buta Yang duduk Di pinggir Jalan Mendengar Bahwa Yesus Lewat Lalu Mereka Berseru Tuhan Anak Daud Kasihanilah Kami Tetapi Orang Banyak Itu Menegur Mereka Supaya Mereka Diam Namun Mereka Makin Keras Berseru Katanya Tuhan Anak Daud Kasihanilah Kami Lalu Yesus Berhenti Dan Memanggil Mereka Dia Berkata Apa Yang Kamu Kehendaki Supaya Aku Perbuat Bagimu Jawab Mereka Tuhan Supaya Mata Kami Dapat Melihat Maka Tergeraklah Hati Yesus Oleh Belas Kasihan Lalu Ia Menjamah Mata Mereka Dan Seketika Itu Juga Mereka Melihat Lalu Mengikuti Dia Demikianlah Firman Tuhan Selamat Malam Saudara Saudara Suatu Kali Di Sebuah Rumah Ada Terdengar Kalimat Berbunyi Demikian Apabila Anda Tidak Menyukainya Berhentilah Kapan Saja Ternyata Itu adalah Suara Kelly Kelly Membanting Pintu Di Belakangnya Dan Ia Menghentakkan Kakinya Dengan Marah Cukup Tidak Menyenangkan Untuk Memakai Topi Dengan Ayam Buatan Di Atas Topinya Setiap Hari Minggu Dan Ia Juga Harus Bekerja Dengan Seorang Bos Yang Tidak Adil Menurutnya Itu Keterlaluan Tidak Adil Kelly Berteriak Ia Mengizinkan Libur Hari Jumat Kepada Karyawan Lain Tetapi Tidak Pernah Mengizinkannya Kepadaku Saudara Ada Saatnya Hampir Setiap Karyawan Memiliki Pengalaman Yang Menyebabkan Frustrasi Bekerja Bagi Seorang Bos Yang Tampaknya Tidak Adil Namun Tuhan Yesus Menceritakan Sebuah Kisah Yang Memberi Pengertian Baru Tentang Keadilan Dalam Kisah Tuhan Yesus Bos Yang Kelihatan Tidak Adil Membayar Karyawannya Dengan Upah Yang Sama Entah Mereka Hanya Bekerja Satu Jam Atau Bekerja Sembilan Jam Saudara Bagaimana Perasaan Saudara Jika Saudara Bekerja Sembilan Jam Dan Mendapat Upah Yang Sama Seperti Orang Yang Hanya Bekerja Satu Jam Mungkin Kita Akan Merasa Jengkel Tapi Pertanyaannya Sebenarnya Apa Inti Dari Cerita Ini Mari Saudara Kita Pikirkan Sejenak Tentang Orang Yang Mendapat Upah Sembilan Kali Lipat Daripada Yang Layak Terima Orang Tersebut Merasa Sang Bos Itu Paling Hebat Orang Ini Tidak Akan Protes Tentu Saja Mereka Akan Berpikir Demikian Kita Mungkin Berkata Mereka Mendapat Lebih Banyak Dari Yang Mereka Layak Terima Nah Inilah Yang Menjadi Pokok Utama Dari Kisah Ini Saat Kita Membaca Kisah Ini Kita Selalu Membayangkan Sebagai Salah Seorang Yang Bekerja Sepanjang Hari Bukan Hanya Satu Jam Mengapa Kita Tidak Membayangkan Diri Kita Sebagai Salah Seorang Yang Beruntung Mendapatkan Upah Yang Sebenarnya Kita Tidak Patut Terima Dari Bos Yang Tidak Adil Itu Bagaimanakah Adilnya Tuhan Bagi Anda Saudara Pernahkah Saudara Mendapat Apa Yang Patut Saudara Terima Atau Sembilan Kali Lebih Baik Daripada Yang Saudara Dapat Terima Jika Kita Mau Jujur Kita Kan Berkata Bahwa Kita Menerima Perlakuan Yang Lebih Baik Daripada Yang Seharusnya Mari Pikirkan Sejenak Betapa Hebatnya Kita Memiliki Allah Yang Tidak Adil Sehingga Kita Mendapat Lebih Banyak Dari Yang Seharusnya Kita Terima Bersyukurlah Karena Kita Memiliki Allah Yang Sangat Murah Hati Amin Mari kita Berdoa Ya Tuhan Kami bersyukur Memiliki Allah Yang Begitu Murah Hati Ampuni Kami Kalo Sering Kali Kami Justru Tidak Dapat Bermurah Hati Kepada Sesama Kami Tolong Kami Ya Tuhan Agar Senantiasa Mengucap Syukur Kepada Tuhan Dan Juga Menjadi Berkat Bagi Sesama Kami Menunjukkan Kasih Dan Kemurahan Kepada Sesama Kami Kiranya Tuhan Menolong Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Saudara Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kami 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 Terima kasih.